Intro Pertahanan bagian selatan Kota Dili dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Nikolao Lobato Dan saudaranya Januario Lobato yang pernah menjadi anggota polisi militer Sementara itu, Alfonso Casaltino de Céseres, penanggung jawab markas regional 1 Dili Dan Hermen Negildo Agusto Pereira Alves, wakil Panglima Valentil, angkatan bersenjata Timur Leste berada di dalam kota Pertahanan yang dibentuk Fretelin memanjang di daerah perbukitan dari Tai Besi ke Rumah Sakit Umum Dan sampai ke Gedung Peristirahatan Gubernur yang terdiri dari sekitar 2.000 orang Baik mantan anggota tropas, pemuda, dan warga masyarakat yang telah dilatih dan dipersenjatai Baik persenjataan ringan maupun sekelas basoka Hal ini, menurut informasi intelijen, tentara Portugal meninggalkan 20 pucuk basoka kepada Fretelin Dapat dipastikan bahwa sebagian besar basoka digunakan untuk memperkuat pertahanan di selatan kota Dili Fretelin menempati posisi di ketinggian dan tikungan yang strategis Sementara kantor pemerintah, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia pada tengah hari Tetapi Yonif 501, Linut 18 Kostrat yang hanya berkekuatan 3 kompi dan menderita korban jiwa terbanyak pada hari H Tidak dapat melakukan tugasnya menutup kota Dili ke arah selatan Apalagi Mayor Infantri Ismail dan Yonif 501 mendarat terpisah dengan anggotanya Dan Wan dan Yonif mengalami luka-luka bakar Sehingga Yonif 501 kehilangan pimpinan Selama anggota Batalion Raiders tidak dipimpin oleh Danyon atau Wan dan Yonif Maka mereka bergabung dengan grup 1 di bawah pimpinan Letkol Sugito Anggota Yonif 501 yang tersisa membentuk pertahanan memanjang dari Jalan Jacinto Kondo Di ujung timur memanjang ke barat Meliputi Jalan Oktober 15, Jalan Kaikoli sampai ke bekas markas kompi perbekalan Sementara itu Jalan-Jalan Martinez de Palma sampai ke Jalan Biro Pite Dikuasai oleh tim C Parako Kopasanda yang bertugas mengamankan lapangan terbang Dili Setelah pasukan marinir yang diperkuat dengan pansam dan tank amphibik Memasuki kota Dili menjelang tengah hari Dan membantu pasukan Yonif 501 Pengunduran Fretelin ke Aileo juga belum dapat dibendung Ketika Yonif 501 yang berhasil dikonsolidasikan melakukan pembersihan di daerah tai besi Yang didukung oleh pansam BTR 50PK dan tank PT-76 Serangan yang dilancarkan oleh Yonif 501 mengakibatkan bekas markas kompi perbekalan Dropas dan kompi pemburu 15 di Jalan Kaikoli ditinggalkan oleh Fretelin Walaupun pada keseluruhannya pertahanan Fretelin di bagian selatan Dili yang berupa pertahanan di ketinggian sangatlah kuat Dan dipertahankan dengan sangat baik oleh Fretelin Sehingga rencana menduduki seluruh kota Dili dalam waktu 24 jam tidak dapat dicapai KRI Ratulangi yang lego jangkar dilepas pantai Dili menyaksikan lewat tropong pengunduran Fretelin Menuju ke Aileo dalam iring-iringan truk melalui jalan menanjak di selatan Dili Sementara itu, kanon KRI Ratulangi melakukan penembakan di selatan Dili Beberapa tembakan dilepaskan Suara kanon terdengar menggelegar hebat Tetapi tidak satupun proyektil yang mengenai Hal ini diakibatkan giro stabilisernya rusak Sehingga garis bidiknya tergeser tidak mengenai sasaran Sementara serangan di udara karena tidak adanya komunikasi yang baik Mengakibatkan bantuan udara tidak dapat digerakkan untuk menutup pergerakan Fretelin di bagian selatan kota Dili Padahal perjalanan dari Dili ke Aileo sejauh 47 km saat itu Memakan waktu 13 sampai 15 jam Dan tidak mengalami gangguan berarti dari pihak tentara Indonesia pada hari H Sehingga kota Dili yang ditargetkan dikuasai dalam 24 jam tidak tercapai Bahkan bagian selatan kota Dili baru dapat dikuasai sepenuhnya pada hari H plus 13 Terima kasih telah menonton!